Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Gias, Gaikindo Indonesia International Auto Show, bukan hanya ajang untuk melihat produk-produk baru, tapi juga untuk melihat produk masa depan dalam bentuk mobil konsep. Ada sejumlah mobil konsep di Gias, tapi ini yang paling menarik perhatian dari Daihatsu, Daihatsu High Fun. Dan di video ini, kita akan lihat bagaimana visi masa depan Daihatsu, apa konsep dari mobil ini, dan yang paling penting, teknologi-teknologi apa saja yang ada di dalamnya. Mobil ini didatangkan langsung dari Jepang, dibuat konsep carnya ini di Jepang, tapi memang dengan masukan-masukan dari engineer-engineer dari Indonesia juga. Jadi ini adalah kolaborasi antara Daihatsu Indonesia dan Daihatsu Jepang, sehingga mungkin saja ini bisa diproduksi jika permintaannya banyak, atau setidaknya sebagian dari teknologinya bisa berada di line-up-line-up Daihatsu. Hai Fun memiliki target anak muda. Anak muda yang ingin kesenangan, ingin konektivitas yang baik, ingin mobil yang menarik untuk dilihat, dan yang praktis serta akomodasinya besar untuk membawa teman-teman. Nama Hai Fun sendiri itu adalah paduan dari Hybrid Fun. Jadi ini adalah mobil hybrid, dan diperuntukkan supaya kita fun di dalamnya. Ponsepnya sendiri menggabungkan antara MPV dan SUV. Jadi kalau dilihat panjangnya dan kapasitasnya 6 orang itu seperti MPV, tapi dia cukup tinggi dan tangguh seperti SUV. Sekarang kita lihat detail luarnya dulu sebelum kita lihat detail dalam dan teknologinya. Lampu sudah full LED dan sudah auto high beam. Jadi ketika kita pakai lampu jauh dan dari depan ada mobil, supaya dari depan itu tidak silau, dia akan secara otomatis mematikan, dan ketika keadaan di depan sudah aman, dia akan langsung menyalakan lampu jauh lagi. LED, DRL juga sudah ada, serta di grill ini ada lampu-lampu-lampu yang ini juga memiliki fungsi supaya mobil itu terlihat lebih funky, bisa mengekspresikan emosi dari pengendaranya, dari orang yang menaiki di dalamnya. Jadi ini bisa berubah-berubah warna, serta untuk sen, ini saya nggak bisa dinyalakan, sennya itu akan nyalanya sekwensial. Jadi seperti organik seperti itu. Ini full clamp juga pasti sudah LED, dan kita bisa lihat di sini itu ciri khas Daihatsu terlihat di grill ini, tapi dengan lampu-lampu ini, mobil menjadi terlihat semakin keren. Satu hal yang bikin mobil konsep itu menarik untuk dilihat adalah pelgnya. Pelgnya itu biasanya besar dengan desain yang progresif seperti ini. Ini berapa ukurannya? Ini ukurannya 245, 40, R20, pelg 20 inci. Tidak heran kenapa mobil konsep itu selalu memikat untuk dilihat. Ini spionnya, dan dia hanya berbentuk kamera. Image-nya Anda bisa lihat langsung di layarnya di dalam. Jadi nggak perlu spion besar-besar lagi, ini pasti lebih aerodinamis. Serta kita akan lihat bagian belakang mobil ini. Bentuknya keren dan sporty. Lihat, itu spoilernya besar sekali. Kemudian dia juga membentuk sudut seperti ini, yang menimbulkan kesan dinamis, padahal mobilnya tidak bergerak, tapi sudah terasa aura dinamisnya. Dan lampu ini memanjang dari kanan sampai kiri. Ini nuansanya modern, juga ada lampu lagi di bawah. Tapi, bagian eksterior mobil ini memang menakjubkan. Namun Anda akan lebih terpukau melihat apa yang ada di dalam. Cara untuk masuk ke dalam mobil ini sungguh keren. Dia tidak ada tuas sama sekali, gantinya ada kamera di sini. Yang penting Anda kantungi kuncinya, ketika kamera ini mendeteksi wajah Anda, atau Anda melakukan gesture seperti ini, dia akan membuka. Membuka. Sekarang, seperti ini cara membuka pintu mobilnya, dan mekanisme bukaannya itu keren sekali. Saya akan buka, dan Anda akan lihat. Dia keluar pintunya, kemudian dia membelah, dan... Wow! Ini benar-benar layak sebagai mobil konsep. Ini terlihat sangat lega, karena dia tidak ada pilar B. Kemudian ini bangkunya tipis. Lihat ini konstruksi bangkunya. Dilihatnya keren. Serta dia ada ambient slide. Ambient slide ini bukan sekedar untuk menghiasi kendaraan, tapi ada sensor di depan yang akan mendeteksi mood dari pengemudi. Ketika dia melihat bahwa pengemudinya itu sudah mulai stress, atau sudah mulai lelah, itu alunan musik. Kemudian ambient slide ini akan diganti dengan warna-warna yang bisa bikin pengemudi itu lebih kalem. Jadi mobil ini akan berinteraksi dengan pengemudinya lewat sejumlah sensor yang bisa membaca apakah dia lelah, apakah dia stress. Nah, kursinya ini yang tipis membuat aura kabin menjadi lega, tapi dia bukan hanya bisa menghadap ke depan, tapi juga dia bisa menghadap ke belakang untuk konferensi dengan penumpang belakang. Serta kita bisa lihat ada empat buah kursi individual. Ini yang keren banget buat dilihat, dan mustinya sangat nyaman untuk diduduki, tapi sayang kami belum diizinkan untuk masuk ke dalam dan duduk, karena memang ini masih dalam prototipe ya, bukan yang sudah jadi untuk produksi. Serta ada dua kursi lagi di belakang, sehingga total ada enam orang. Kaca di atas ini panoramic roof itu sudah dari depan sampai belakang, bikin aura kabin mobil ini jadi semakin lega dan terang. Nah, sekarang kita lihat untuk sisi pengemudinya. Ini stir. Seperti stir pesawat luar angkasa. Dia benar-benar hanya dipegang seperti ini, kemudian semua digital ada layar yang panjang sekali dari kanan sampai kiri, yang bisa menampilkan navigasi, berbagai macam kondisi mobil, kemudian ada entertainment system di situ juga, kemudian juga ada layar besar di tengah, serta instrumen justru kecil di sini. Tidak terlalu besar instrumen, justru informasi-informasi lainnya, serta konektivitas dari mobil ini juga sangat diperhatikan. Anda bisa dengan mudah menggabungkan gadget Anda dengan sistem entertainment di mobil, dan kalau Anda lihat, ini adalah VR, virtual reality, yang bisa untuk penumpang itu main game lewat VR yang sudah integrated di mobil. Kemudian di setiap bangku juga ada gamepad. Ini ada gamepad yang ditaruh di bangku ini untuk main game semua melalui VR layarnya. Jadi bukan layar konvensional lagi, tapi sudah virtual reality. Nah, dari sisi pengemudi, mobil ini memiliki fitur radar yang cukup lengkap. Dia bisa mengawasi keadaan sekitar, dan bisa melakukan intervensi. Kalau kita mau menabrak mobil depan, dia akan mengeran. Kalau kita aktifkan cruise control, dia akan menjaga jarak aman dengan mobil di depannya. Ketika jalannya belok, ada fitur lane keep assist, yang akan menjaga mobil itu supaya berada pada jalurnya, sehingga secara teoritis, ini adalah mobil semi-autonomous, yang sudah bisa berbelok sendiri, serta mengatur kecepatan untuk menjaga jarak yang aman. Dia juga sangat simple, pengendaranya di sini, P, D, dan R. Parking, drive, atau reverse. Serta di tengah stir, ini ada tanda sidik jari. Karena untuk men-start mobil ini, kita cukup tempelkan sidik jari. Kalau sidik jari saya dikenali, maka mobilnya akan aktif, dan siap untuk berjalan. Jadi benar-benar, fitur dari gadget, yang sekarang banyak voice recognition, gesture, fingerprint, itu dimasukkan ke mobil ini, bikin mobil ini lebih dekat secara emosional ke anak muda sekarang, dan bikin pengalaman berkendara dengan mobil ini terasa canggih dan mudah. Detail-detailnya ini rapi banget di dalam. Ini lihat sun visernya itu, kalau lagi tutup itu rata dengan plafonnya. Terus abis itu, mekanisme untuk mengunci, membuka kunci, itu juga dengan layar sentuh yang ada di pintu. Jadi panel di pintu itu layar sentuh, kita bisa lock, unlock, buka pintu, tutup pintu, itu hanya dengan sentuhan, bukan tekanan di tombol. Nah, bantuan radar yang lengkap itu, Daihatsu menyebutnya sebagai smart assist. Itu akan membuat pengendaraan mobil menjadi lebih mudah, dan lebih aman ketika di jalan. Setir ini dilengkapi dengan tombol multifungsi, tapi tidak ada tombolnya, jadi ini hanya sentuhan saja untuk memilih lagu, atau mengeraskan volume audio, serta, kalau Anda ingin posisi conference, maka ini harus dilipat, menghadap seperti itu. Nah, setirnya ini, ini bisa bersembunyi ke dalam. Seperti ini, jadi kursi bisa diputar, dan ini tidak menghalangi. Kalau Anda nanti mau nyetir, keluarin lagi setirnya. Ah, seperti itu. Ya, mungkin nantinya, kalau misalnya kendaraan ini sudah berfungsi, itu bisa fungsi secara elektronik, tapi sekarang masih mekanical, karena ini, sekali lagi, ini benar-benar masih adalah mobil konser. Nah, tapi kapan mobil konsep ini akan diproduksi? Untuk itu, saya tidak bisa menjawabnya sendiri, saya harus panggil orang spesial dari Daihatsu. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Pak Satrio Budiyotomo, Depth Head, Departemen Head, dari Product Planning, Research and Development, Astra Daihatsu Motor. Pak Satrio, terima kasih saya diizinkan, punya kesempatan melihat mobil ini. Pertanyaan saya satu, Pak. Kapan dijual keumum? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, kapan mobil ini dijual keumum? Jadi, seperti kita tahu, bahwa teknologi connectivity, lalu hubungan dengan regulasi mengenai mobil hybrid, ini kita masih pelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia. Jadi, apakah memang masyarakat kita sudah siap, infrastruktur kita juga sudah siap, kita sedang pelajari. Jadi, apabila nanti hasil study market kita dari pameran ini, ternyata teknologi ini memungkinkan untuk diimplementasi, kita akan implementasikan. Jadi, setelah memang market menerima, kondisi regulasi menerima, kondisi lalu lintas kita juga bisa menerapkan teknologi ini, kita akan terapkan sesegera mungkin. Yang penting, Daihatsu sudah memperlihatkan visinya untuk masa depannya, Pak. Yes, betul. Betul sekali. Terima kasih, Pak. Saya doakan bisa cepat direalisasikan sehingga kita bisa menikmatinya semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Buat semua bantuannya, Pak. Terima kasih. Well, bagaimana? Menakjubkan, kan? Melihat visi Daihatsu di masa depan. Oke, mungkin mobil ini bisa saja langsung diproduksi dalam satu paket seperti ini, Daihatsu High Fun dengan semua teknologinya, jika keadaan sudah memungkinkan, seperti tadi dibilang Pak Satrio, atau bisa juga secara parsial, teknologi-teknologi yang ada di dalam mobil ini bisa mendarat di produk-produk Daihatsu masa depan. Minimal kita tahu visi ke depan Daihatsu seperti apa, dan menurut mereka, future is fun. Hai fun. Jadi, begitulah hasil first impression kami terhadap mobil konsep yang menarik ini, Daihatsu High Fun. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika belum. Untuk melihat langsung mobil ini, Anda silakan datang langsung ke Bud Daihatsu di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.